Bindang ketarekah pikir nyendekin kayaan kesehatan para jamaah haji samulang nanti tanah suci, pemerintah jeng kementerian agama kabupaten Cianjur, mariksa kesehatan warga. Eta kegiatan pemeriksaan kesehatan warga teh dilakonan di imah nasewang-sewangan. Mereh Bangladen secara maksimal pikir para jamaah haji pemerintah daerah kabupaten Cianjur diwaganku kementerian agama kabupaten Cianjur ngadeg-deggai imah saban jamaah haji satutas marulang ti tanah suci. Diwaganku tim kesehatan ti saban puskesmas etta para jamaah haji teh dipariksa kesehatan ana pikir nyendekin kesehatan para jamaah dinakaian sehat satutas nyaluyuken deijeng suhu katut cuaca dilemah cair. Eta layanan kesehatan Andri Paju di imah saban jamaah teh mengrupai inovasi pemerintah turut tapia kementerian agama selaku pelayanan maksimal ke para jamaah. Satutas di pariksa umumna para jamaah haji dinakaian sehat turges memitinya rangka giatan sabihara sabiharidei. Disesuaikan dengan kondisi di wilayah kabupaten Cianjur. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Dan hari ini salah satunya kunjungan ke rumah jamaah di Kabupaten Cianjur. Dan dipastikan jamaah yang dikunjungi telah dilakukan pemeriksaan oleh tim kesehatan baik dari puskesmas maupun penaga kesehatan dari dinas kesehatan. Ngelibatan Eta Pangladen di pemerintah salilah ngelakonan peranggeyan ibadah haji timimiti miyang tepika mulangte. Para jamaah haji mengucap syukur turbisa mengajalankan rukun islam kalimah bari husu oge dinakaian sehat. Timimiti layanan kesehatan rangsum tepika pangladen sejena salilah ayah di tanah suci pemerintah ngelibatan kementerian agama gesngarocong pisan para jamaah utamana para jamaah haji lansia dinaprogram haji ramah lansia. Ya kan sekarang rame itu bahwa tenda katanya banyak jamaah yang terlantar tidak kebagian tenda. Tidak saya merasakan pak. Luar pun ada pun itu memang sengaja orang. Sengaja itu mah keluar, pengen keluar dingin. Ya bisa ngerokok, pengennya ngerokok kan kalau di dalam ada AC, kalau di luar kan bisa ngerokok. Dua kloter haji asal kebatin Cianjur gesmulang kalimah cahai hari dua kloter jamaah haji sejena bakal dijadwalkan anjo kalimah cahai secara haambalan dinatanggal 14 jengs 18 Juli iye. Begituna para jamaah haji anumasi ayah di tanah suci mekah diperdi bisa mengajaga kondisi kesehatan. Terutang jinglar aktivitas anumatak nguras tanaga upama suhu nanaik. Heri Setiawan, Bandung TV